Kita melihat pemaparannya, alangkah baiknya, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita sampaikan kembali ke anak didik kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda, siang ini biar enggak ngantuk, tahu lagu Aram Zamzam? Boleh dibuka mic-nya satu atau dua orang? Siapa yang tahu lagu Aram Zamzam? Iya. Tahu ya? Tahu tapi enggak. Kita tepukin. Kita tepukin. Nih Bunda, saya akan contohkan sekali. Kita izin dulu ya Bunda Siti, lima menit aja. Jadi seperti ini ya Bunda. Aram Zamzam, Aram Zamzam, guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-ramzam-zam. Jadi kita nengok ke sebelah kanan. Jadi hanya itu aja saya ambil katanya sampai situ aja. Sedikit aja. Yuk kita mulai ya Bunda ya. Satu, dua, tiga. Aram Zamzam, guli-guli-guli-guli-guli-jam-jam-jam. Sekarang sebelah kiri ya. Aram Zamzam, Aram Zamzam, guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-jam-jam-jam. Oke Bunda, terima kasih. Hari ini sebelum pemaparan, saya mau memberikan peraturan Zoom ya Bunda yaitu pastikan mikrofon kita di-mute selama resumber memaparkan materi. Yang kedua, menjadi pendengar aktif namun tidak tidur. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan di saat selasalah materi boleh dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengisi link absen ya Bunda jika mau mendapatkan sertifikat webinar dari Kocak. Baik, kepada Bunda Siti Romla, saya persilakan untuk perkenalkan diri dan melakukan pemaparan materi. Baik, terima kasih Bunda Komala atas waktunya. Ya, sama-sama Bund. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Saya izin dulu buat minum ya. Oh, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda-bunda semuanya, guru seluruh Indonesia. Selamat siang, Bu. Sudah makan semuanya? Alhamdulillah sudah, guru. Alhamdulillah sudah, guru. Udah ya, semoga setelah makan gak ngantuk. Sambil dengerin. Amin. Oke, pertama kita kenalan dulu ya. Bentar, saya akan share screen. Terlihat, Bund? Iya. Baru berupa folder, Bunda. Oh ya, baik. Nasi loading juga di sini. Iya. Sudah terlihat? Belum. Di saya belum, Bunda. Di saya belum. Masih berupa folder mungkin, Bunda bisa di-close dulu. Terus folder yang mau ditampilkan dibuka dulu, baru nanti di-share screen, Bunda. Di-close dulu, nih? Sudah terbuka. Iya, kalau di Bunda sudah di-terbuka, tapi di tampilannya belum. Di ulang lagi. Iya. Siap. Sudah nampak? Sudah. Sudah, sudah. Oke, baik. Kita mulai. Agenda kita hari ini adalah... Oh, kok enggak muncul. Bentar ya. Sudah muncul, Bund? Sudah muncul. Muncul kotaknya. Wah, bagaimana ini? Oke. Oke, Bunda. Diulang lagi. Oke. Sudah ya? Sudah ada semuanya? Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Sudah ada hari ini, cuman biodatanya belum keluar. Agendanya sudah. Oke. Satu-satu ya. Jadi, agenda hari ini adalah... Tak kenal maka ta'ruf. Kemudian sharing tentang sentra balok. Dan terakhir nanti ada sesi tanya-jawab, insya Allah. Nah, yang pertama... Tak kenal maka ta'ruf, maka saya akan memperkenalkan diri. Namanya Siti Romlah. Saya asli Jawa Timur. Tepatnya Penorogo. Pekerjaan saya adalah guru, fasilitator di KBTK Islam Sekolah Darussalam. Nanti bisa di-follow di Instagramnya ada sekolah underscore Darussalam. Facebooknya ada sekolah Darussalam. Nanti bisa dicari dan di-follow ya, Bunda. Kemudian... Ya. Hobi saya itu membaca dan menulis. Tapi bukan membaca dan menulis status ya, Bunda. Alhamdulillah ada lima karya antologi yang sedang... Terbit. Kemudian ada... Motu hidup saya adalah... Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu selama nyawa masih bersama raga. Itu adalah semangat saya dalam belajar. Nah, kemudian... Pengalaman saya di sentra, di dunia sentra... Itu pernah mengikuti pelatihan di... TK Batutis Al-Ilmi. Milik Bu Siska. Kemudian pernah ikut juga latihan di... Creative Education, sekolah Al-Falah Kids, bersama Bu Marini dan Pak Dudi Haruman. Kemudian pernah juga mengisi materi di Kocak Akademi, ya kalau nggak salah itu. Dua kali atau tiga kali. Pernah mengisi yang pertama sentra balok, kemudian sentra ibadah. Ada lagi sentra... Kayaknya sentra balok lagi, dua kali. Saya agak lupa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa sharing juga kepada bunda-bunda semuanya. Eh, ada bapaknya nggak? Kalau ada bapaknya... Biasanya ada, bun. Oh, biasanya ada. Ada Pak Rahmat, ada juga, ada yang dari... Pak Agung ada nggak ya? Bapak Agung itu ada? Ada. Ada. Mas Agung, ya Allah. Terima kasih ya, udah kasih kesempatan untuk saya berbagi kepada guru-guru Pak Ud Indonesia. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, kemudian bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Baik, kita masuk ke ini, apa namanya? Ke materi ya. Ya. Sentra balok, wahana pembangunan, main pembangunan. Nah, di sentra balok ini, pembangunannya adalah pembangunan terstruktur ya bunda. Sekarang kita kenal apa itu sentra balok. Kita mengenal sama-sama, sentra balok adalah wahana main pembangunan terstruktur yang menggunakan alat main balok unit. Nah, balok unit ya di sini. Disebut balok unit itu karena perangkat alat mainnya adalah balok-balok kayu keras dengan bermacam-macam bentuk geometris dan ukuran yang mengacu pada patokan unit baku. Nah, di sini ada patokan unit baku. Siapa yang membuat patokan unit baku itu? Kita akan kenalan. Namanya adalah Bunda, bukan Bunda ya, kalau orang warna ini disebutnya Miss Caroline. Nah, seorang pendidik dan pendiri salah satu sekolah di Amerika Serikat sejak abad ke-20. Nah, rancangan standar ini sampai sekarang digunakan oleh sekolah-sekolah di berbagai belahan dunia. Nah, masalah sangat bermanfaat ya. Kemudian, di sini ada bentuk-bentuk dan nama-nama balok unit standar. Banyak sekali di sini. Nama-nama baloknya macam-macam ya. Ada half unit, ada unit, double unit. Di sini juga ada, misalkan teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman ya, karena sudah terbiasa kalau bicara dengan orang, pakai teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalkan di kelas, agak sulit menggunakan bahasa Inggrisnya, maka bisa menggunakan bahasa Indonesia-nya. Misalkan half unit, bahasa Indonesia-nya adalah setengah unit. Kemudian unit, balok unit, double unit, kemudian ada yang lain-lain, nanti bisa dihafalkan. Nah, kemudian, kok baloknya polos? Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa baloknya polos? Untuk kecerdasan natural. Untuk? Kecerdasan natural. Kecerdasan natural. Oke. Jawabannya adalah agar merangsang daya imajinasi anak. Jadi, balok-balok rancangan Karolin ini terbuat dari kayu keras, kemudian dipotong secara presisi, dihaluskan, dan tetap mempertahankan warna alaminya. Supaya apa? Supaya dapat mengasah imajinasi anak dalam membangun balok. Kemudian, apakah guru harus mengenal nama dan bentuk-bentuk balok unit? Ya, harus banget. Kenapa harus banget? Ya, karena di sentra balok itu membutuhkan guru yang kaya akan pengetahuan. Ketika pembelajaran, guru diharuskan untuk menyampaikan, misalkan nama balok. Apa sih namanya nama balok ini? Misalkan gitu ya. Kemudian, apa namanya? Ukurannya, kemudian beratnya, terus sifat-sifat silok, misalkan seperti itu. Sampai dengan risiko-risiko yang akan, misalkan yang ber, apa namanya? Risiko-risiko untuk teman-teman kecil kita bermain. Misalkan menjaga keamanan. Saat bermain, saat membawa balok. Kemudian, di sini ada macam-macam alat main yang mendukung kegiatan di sentra balok. Apa saja kah itu? Nah, jadi, ayah, bunda semuanya, selain di sentra balok itu menggunakan balok-balok unit, maka kita harus menyediakan alat-alat main lainnya. Nah, di sini alat main-main, alat mainnya itu harus mendukung tiga jenis main. Masih ingat apa saja kah jenis main itu? Ada tiga? Jenis main apa saja? Main pembangunan. Jansori. Iya. Jansori. Jansori. Jansori motor. Kemudian? Sama main. Peran, main peran. Main peran, oke. Jadi, yang pertama adalah sensory motor. Yang kedua, main pembangunan. Di main pembangunan itu ada dua jenis, yaitu pembangunan terstruktur. Yang kedua adalah pembangunan sifat cair. Kemudian yang ketiga ada sifat jenis main peran. Di main peran ini juga ada dua. Ada peran mikro dan juga ada peran makro. Kalau mikro itu adalah anak-anak menjadi dalangnya atau menjadi sutradaranya. Sedangkan yang dimainkan adalah alat-alat yang berukuran kecil. Kalau peran makro, itu adalah anak-anak itu sendiri yang menjadi sutradara dan menjadi pemerannya. Oke. Kita lihat macam-macam alat main yang mendukung kegiatan di sentra balok. Nah, ini dia. Balok unit. Macam-macam ya. Jadi, di sini, di lemari ini, guru harus mengelompokkan balok berdasarkan bentuk dan ukurannya. Kemudian, untuk memudahkan anak-anak mengembalikan balok atau mengambil balok dan menghapal tempatnya, itu bisa ditempel gambar baloknya. Seperti ini ya, yang warna merah ini. Kemudian, ada namanya juga. Supaya anak-anak juga mengetahui huruf dari nama balok tersebut. Selanjutnya, di sini ada balok tambahan. Nah, balok tambahannya ini macam-macam. Misalkan ada kubah masjid, ada rumah adat. Nah, ini untuk mengenalkan, misalkan kebudayaan di Indonesia, kemudian tempat-tempat, apa namanya, ibadah di Indonesia, seperti itu. Ada balok karakter. Di sini ada balok orang, ada aksesoris profesi, ada aksesoris orang biasa. Dari anak kecil sampai dewasa, kemudian ada juga aksesoris kendaraan. Nah, di sini semuanya dari kayu. Tapi kalau mau menambahkan dari selain kayu, juga tidak apa-apa. Karena balok, eh, apa namanya, aksesoris-aksesoris ini, atau balok karakter ini akan mendukung imajinasi anak, dan juga mendukung, apa namanya, permainan peran nantinya. Nah, di sini juga ada binatang, ada juga. Alhamdulillah, di sekolah kami sudah memiliki balok-balok karakter yang terbuat dari kayu. Awalnya kami menggunakan yang biasa dari plastik, misalkan mobil-mobilan dari plastik, kemudian tumbuhan dari plastik juga, atau dibuat sendiri dari barang-barang bekas, seperti itu. Selanjutnya di sini ada balok warna. Nah, balok warnanya, ini berfungsi untuk, sama juga, membangun imajinasi anak, dan juga menambah, apa ya namanya, kreativitas anak-anak dalam membangun. Nah, jangan lupa, sediakan juga ketika di dalam kelas itu, agar mendukung permainan tersebut, kita sediakan kertas dan juga alat tulis. Fungsinya untuk apa? Misalkan, anak-anak membangun sebuah, apa namanya, sebuah bangunan misalkan, dinamakan rumah. Nah, ini teman-teman kecil kita, ketika akan memberi nama, ini bisa menggunakan kertas. Misalkan ditulis nama bangunannya, rumah, R-U-M-A-H. Nah, di situ adalah kesempatan untuk memasukkan keaksaraan. Bisa juga ketika sudah selesai membangun, biasanya anak-anak itu dipersilahkan menggambar. Menggambar sesuatu atau bangunan yang sudah dibuatnya. Gak apa-apa, gak mirip, gak apa-apa, tapi sesuai dengan imajinasi anak tersebut dituangkan ke dalam kertas. Setelah dibangun, kemudian dituangkan kembali ke dalam kertas. Itu tidak apa-apa, sebagai gambar. Nah, kemudian ada alas bermain. Di sini ada alas bermain, bentuknya macam-macam, bentuk geometri. Jadi, bentuk geometri ini selain untuk tujuan dikenalkan kepada anak-anak, namanya, namanya lingkaran, ada segitiga, ada kemudian persegi, ada yang lainnya, seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk mengatur anak agar membangun sesuai pada tempat yang dipilih. Maksudnya alas bermain yang dipilih itu. Jadi, ketika anak-anak bermain, itu usahakan atau bimbing anak agar tidak keluar dari alas bermain yang telah dipilihnya itu. Jadi, balok-balok yang sudah diambil, kemudian dibuat bangunan, itu harus berada di atas alas tersebut. Ini melatih spasial anak ya. Nah, ini ada segi empat, ada setengah lingkaran. Dan alas bermain ini dapat digunakan untuk beberapa anak. Misalkan kerjasama dua anak atau tiga anak, itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Peran sentra balok dalam meningkatkan perkembangan anak usia dini. Nah, secara umum, kita mengenal enam aspek perkembangan anak usia dini. antara lain adalah moral agama, nilai moral agama, kemudian ada kognitif, ada seni, ada motorik, kemudian ada juga bahasa, dan juga sosial emosional. Nah, di dalam permainan balok ini, insya Allah bisa mendukung atau meningkatkan kecerdasan aspek-aspek tersebut. Misalkan, di dalam motorik, untuk meningkatkan perkembangan motoriknya, ketika anak-anak mengambil, kemudian membawanya, kemudian menyusun balok-balok untuk membangun sebuah ide yang dia punya. Nah, itu adalah bagian dari mengembangkan kemampuan motoriknya. Kemudian, di bagian kognitif, di bagian kognitif ini, bisa juga ketika anak-anak membangun itu, dengan menghitung baloknya. Nah, aku membutuhkan dua balok untuk membuat menara, misalkan gitu. Kemudian, bisa juga mengenal konsep. Konsep panjang-pendek, kemudian tinggi-rendah, banyak-sedikit, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan mengklasifikasi balok. Nah, di sini, teman-teman kecil kita akan banyak sekali mengenal konsep-konsep. Selain berhitung, kemudian, apa namanya? Selain berhitung, kemudian, apa namanya? Subhanallah, kenapa lupa ya? Oke. Jadi, itu ya. Indikator-indikator dari kognitif yang dapat dikembangkan. Kemudian, di bahasa, di bahasa ini, ketika anak-anak komunikasi dengan teman yang lain, misalkan, oh, hari ini aku mau bangun rumah, hari ini aku mau bangun istana, dan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya ketika di rumah, kemudian dituangkan ke dalam bangunan. Nah, itu adalah bahasa. Kemudian, bisa juga ketika recalling. Nah, ketika recalling, itulah kesempatan guru untuk menggali kemampuan bahasa anak. Karena di kesempatan recalling itu, maka anak-anak diminta untuk menceritakan ulang pengalaman main selama di sentra balok. Ada seni. Nah, seni ini, seni ini dapat apa namanya, dikembangkan melalui bermain balok. Misalkan untuk ketika anak-anak itu menuangkan imajinasinya, nah, itu adalah seni. Ketika anak mampu menyusun balok menjadi sebuah bangunan, itu adalah imajinasi. imajinasi itu adalah seseni. Kemudian, ada sosial emosional. Sosial emosional ketika anak-anak bekerja sama dengan teman yang lainnya. Misalkan seperti itu, saling membantu, kemudian saling berganti mainan, aksesoris mainan. Misalkan, nanti kalau kamu sudah selesai menggunakan balok kayu, balok kayu yang berbentuk mobil, nanti ganti aku ya, yang pakai, misalkan seperti itu. Saling berbagi mainan dengan temannya, atau berbagi tempat, alas main. Seperti itu. Kemudian, ada nilai agama dan moral. Anak-anak dapat mengenal, wah, Masya Allah ya, ternyata kayu yang diciptakan oleh Allah dapat digunakan untuk bermain kita semua loh. Misalkan seperti itu ya. Jadi, mengenal Allah sebagai pencipta dari sesuatu yang saat ini mereka mainkan. dari pohon, kemudian dibentuk oleh manusia menjadi mainan, kemudian bermanfaat untuk kita. Nah, itu. Nilai moral agamanya. Kemudian bisa juga dengan bersyukur. Alhamdulillah ya, Allah menciptakan kayu ini, jadi kita bisa main dengan kayu ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah aktivitas ketika di sentra balok, mengambil balok dengan kedua tangannya. Ini adalah aktivitas untuk mendukung motorik mereka, mengambil, membawa, seperti itu. Nah, ini ketika menyusun, menuangkan imajinasi mereka di atas helas, seperti ini, menggunakan balok-balok karakter untuk membangun kreativitas dan juga kemampuan berperan mereka. Nah, ini kerjasama. Kerjasama untuk membangun kecerdasan atau aspek sosial emosional. Nah, di sini kita dapat melihat ya, teman-teman kecil kita itu membangun di atas helas. Dan sama sekali tidak ada yang di luar helas. Nah, ini kita butuh motivasi dan dukungan agar anak-anak istiqomah atau tetap membangun di atas alas. Terkadang ada anak yang ingin membangun di luar alas, misalkan. Karena akan membangun sesuatu yang besar. Mau bikin jembatan. Jembatannya panjang, misalkan seperti itu. Atau akan membuat sebuah istana, istananya besar. Jadi membutuhkan tempatnya lebih luas. Dan di situ tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan dan juga membimbing anak-anak tersebut agar tetap membangun di atas alas. Taat aturan. kemudian di sini ada tahap-tahap balok. Kami itu menggunakan 19 tahap balok. Tapi di sini saya akan share tahap-tahap balok itu dari seorang guru dan penulis yaitu Harriet Johnson. Beliau telah melakukan pengamatan dan mempelajari interaksi anak-anak dengan balok-balok unit selama beberapa tahun. Hingga beliau ini menemukan 7 tahap balok bermain. Dari 7 tahap bermain balok ini tidak mengurangi apa namanya tidak mengurangi kelengkapan dari 19 tahap balok tersebut. Jadi dari 7 ini seperti ringkasan gitu ya ayah bunda. Jadi nanti kita bisa bandingkan nanti saya akan tunjukkan juga ya 19 tahap itu. Sekarang kita lihat tahap yang diamati oleh Harriet Johnson ini. Yang pertama adalah ini keseluruhan tahapnya. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Tahap pertama di sini adalah membawa membawa balok. Jadi respon anak usia dini itu terhadap balok sama dengan reaksi mereka ketika melihat benda-benda yang baru. Dia penasaran gitu kan. Dia penasaran ini apa sih gitu kan. Aku mau pegang dong. Kemudian aku mau bawa dong. Aku mau buat main dong. kayak gitu. Nah di sini kecenderungan pertamanya adalah anak-anak itu mengeksplorasi balok dengan panca indranya. Yang pertama mengamati. Menyentuh. Kemudian ingin tahu rasanya. Kemudian balok itu bisa dibenturkan supaya tahu bunyinya. Seperti itu. Jadi eksplorasi dengan panca indranya. Menyentuh. Gini ya teksturnya. Misalkan seperti itu. Kemudian membawanya. oh ini berat ya. Ini ringan. Ingin tahu rasanya. Kemudian ingin tahu bunyinya. Seperti itu. Nah tahap ini disebut tahap membawa-bawa balok dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan membongkar balok-balok tersebut dari tempatnya. Dan bisa juga nih biasanya anak-anak yang belum tahu aturan misalkan di sentra balok itu teman-temannya sudah membangun dengan rapi bagus gitu ya. Itu kalau masih ada di tahap pertama maka anak tersebut bisa menghancurkan bangunan temannya yang lainnya itu. Nah seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu menumpuk atau menjejer balok. Menumpuk itu secara vertikal kemudian menjejer secara horizontal. Nah balok ini tahap ini dilakukan secara berulang-ulang untuk penguasaan mental dan koordinasi keterampilan. Dapat dilihat di sini ada gambarnya ditumpuk secara atau secara vertikal kemudian dijejer secara horizontal. Tahap berikutnya adalah membuat jembatan. Nah di sini sering sekali atau pengalaman saya di sentra balok itu anak-anak memang sangat suka membuat balok jadi meletakkan dua balok secara sejajar kemudian menambahkan satu balok di atasnya seperti itu. Nah ini namanya adalah membuat jembatan tahap membuat jembatan. Sebagaimana yang ditulis di sini anak menempatkan dua balok sejajar yang berjarak dan menghubungkan di antara dua balok tersebut dengan satu balok di atasnya membentuk lengkungan atau jembatan. Selanjutnya tahap keempat yaitu membuat ruangan. Nah di sini anak-anak bisa sampai di tahap empat yaitu membuat membuat ruang tertutup tiga dimensi atau dapat kita lihat seperti pada gambar ya. jadi anak-anak itu membuat ruang. Di sini sudah mulai membuat ruang. Bagaimana yang mereka inginkan. Selanjutnya yang kelima yaitu pola-pola dan simetri. Bisa dilihat di sini di gambarnya anak mulai membangun struktur dengan keseimbangan simetri dan unsur-unsur dekorasi. senenya sudah muncul banyak ada dekorasinya. Kita lihat di sini seperti ada pintu atau yang lainnya. Di sini ada balok segitiga di atas balok half unit misalkan seperti itu. Tahap ke-6 yaitu representasi awal. representasi awal ini adalah ketika anak mulai menggabungkan teknik-teknik 1-5 dan mulai menamai bangunannya baik saat membangun maupun sesudahnya. Jadi di sini anak-anak mulai menamai bangunannya. Misalkan aku membangun rumah ini ini namanya istana, ini namanya kebun binatang, ini namanya taman bermain seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai memberi nama baik saat membangun itu ataupun sesudah pembangunan. Yang terakhir yaitu tahap ke-7 representasi lanjut. Di sini anak-anak menyebutkan nama bangunan sebelum dimulai membangun. Jadi sudah ada rencana nih, aku nanti mau bangun kapal pesiar nanti aku mau bangun taman bermain. Jadi dari awal mereka sudah merencanakan apa yang mau dibangun dan sudah ada namanya nih. Di sini mereka membangun susunan-susunan yang sudah dikenal menggunakan struktur dan aksesoris-aksesoris terkait untuk main peran. Di sini mereka menggunakan aksesoris-aksesoris untuk bermain peran seperti orang misalkan mobil, ada tumbuhan, ada binatang, seperti itu. sekarang kita lihat untuk tahap yang 19. Ini tadi tahap yang diamati oleh Harry Johnson ada 7. Sekarang kita lihat yang 19. 19 tahap bermain balok. terlihat Gun? Sudah terlihat kah? Belum. 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 Coba saya stop screen stop dulu share-nya. di layar masing-masing. sudah ada? Sudah ada. Baik, kita bahas ya. Jadi, tadi sudah membahas 7 tahapan yang diamati oleh Harry Johnson. Sekarang 19 tahap lainnya. Di sini yang pertama adalah tahap tanpa bangunan. Jadi, anak meneliti ciri-ciri fisik dari balok dengan membuat suara-suara, memindahkan, menggerakkan, melakukan percobaan, dan memanipulasi balok dengan badannya sendiri. Main mengisi dan mengusungkan. Nah, di sini tadi tahap pertama yang Harry Johnson itu adalah membawa. Sama ya di sini. Jadi, anak-anak itu hanya mengambil, membawa, kemudian dia melakukan eksplorasi dengan panca indranya. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi, terwakili di sini juga. Kemudian yang kedua, yaitu tahap susunan garis lurus ke atas. Nah, kalau di Harry Johnson, tadi adalah tahap menumpuk atau menjejer secara vertikal dan horizontal. Nah, itu di tahap dua. Anak menumpuk atau menyusun balok. Di sini dapat kita lihat gambarnya balok disusun secara vertikal. Tinggi ya. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah susunan garis lurus ke samping. Kalau di tujuh tahap yang tadi adalah menjejer atau secara horizontal. ini sama. Anak menempatkan balok-balok ujung ke ujung dalam satu garis. Kalau di sini ada di tahap tiga, kalau di tujuh tahap tadi berada di tahap kedua. Selanjutnya, tahap ke empat. Tahap keempatnya adalah susunan daerah lurus ke atas. Ini masih sama secara vertikal. tetapi di sini anak-anak lebih banyak menggunakan balok. Kalau tadi hanya satu garis saja, misalkan satu tumpuk balok saja, sekarang anak-anak bisa menggunakan lebih banyak balok dengan beberapa tumpuk. Anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan-tumpukan balok atau menumpuk garis demi garis, sisi demi sisi menumpuk seperti ini. Jadi lebih banyak balok yang digunakan daripada di tahap ke dua dan tiga. Sekarang sama yaitu susunan daerah mendatar. Sama seperti tahap ketiga tadi yaitu disusun secara horizontal. Namun di tahap ketiga tadi hanya satu baris. Di sini terdapat beberapa baris lebih banyak menggunakan balok. Anak mengkombinasikan barisan-barisan dari balok dalam daerah mendatar seperti yang ada pada gambar ini. Bun, masih semangat? Semangat, Bun. Masih, Bun. Sambil makan tidak apa-apa, loh. Masih, masih. Ya. Oke, kita lanjut di tahap enam, yaitu ruang tertutup ke atas. Nah, ini kalau di tujuh tahap tadi, yaitu tahap membuat jembatan. Anak menempatkan dua balok sejajar yang berjarak dan menghubungkan di antara dua balok dengan satu balok di atasnya, membentuk lengkungan atau jembatan. Seperti yang ada di gambar ini ya. Selanjutnya, tahap ke tujuh. Wah, banyak sekali. Tidak apa-apa ya. Ini adalah pengetahuan untuk kita semua demi pendidikan anak-anak Indonesia. Baik, di tahap ke tujuh, yaitu ruang tertutup mendatar. Anak-anak membuat bentuk seperti kotak terbuka dari empat atau lebih balok-balok. Seperti yang terlihat ini, anak-anak mulai membuat ruang. Nah, ini ada di tahap ke lima ya, kalau di Herjansun tadi. berada di tahap lima. Ini tahap ke tujuh. Sekarang tahap ke delapan, yaitu menggunakan balok untuk membangun bangunan tiga dimensi yang padat. Tiga dimensi yang padat. Jadi, anak membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk satu atau lebih lapisan dari balok. Menyusun bangunan tiga dimensi yang penuh tidak berongga. Jadi, sama sekali di sini tidak ada rongga, tidak ada ruang. Seperti itu ya. Jadi, hanya balok saja disusun seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, tahap ke sembilan, yaitu ruang tertutup tiga dimensi. Ini, ruang tertutup tiga dimensi. Anak membuat atap pada bangunan seperti kotak yang terbuka menjadi ruang tertutup tiga dimensi. Dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi, ruangannya sudah ditutup di bagian atasnya. Selanjutnya, tahap ke sepuluh. Menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa bentuk bangunan. anak menggunakan bermacam-macam kombinasi dari bangunan-bangunan garis lurus, kemudian dua dimensi dan tiga dimensi, tapi belum diberi nama di sini. Anak-anak hanya senang menyusun berbagai balok dengan kombinasi-kombinasi bangunan yang berada pada tahap satu sampai ke sembilan tadi. Jadi, ini sudah ada kombinasi bangunan, tetapi mereka belum memberikan nama pada bangunan yang dibuatnya ini. kemudian tahap ke sebelas, yaitu anak mulai memberi nama. Jadi, tiap-tiap balok mereka beri nama. Misalkan ini mobil, kemudian ini orang, atau ini hewan, seperti itu. Anak membangun satu bangunan dan memberi nama pada balok satu-satu sebagai benda. walaupun bangunan atau bentuk balok itu tidak sepatutnya itu tetap mewakili pikiran anak. Misalkan di sini ada satu balok apa nih, ada satu balok kemudian diberi nama mobil. Ini mobil, padahal bentuknya tidak seperti mobil. Tapi mereka beranggapan atau dipikirannya itu, imajinasinya itu adalah ini menurutku mobil. Jadi, aku kasih nama mobil. Seperti itu. ini macam-macam imajinasi anak itu terhadap suatu benda, meskipun bendanya itu tidak mirip sama sekali dengan benda nyatanya. Selanjutnya, tahap yang ke-12 yaitu satu bangunan, satu nama. Mereka memberi nama pada seluruh bangunan balok sebagai satu benda. Satu bangunan mempresentasikan satu benda. Beberapa tahapan sebelumnya harus ada. jangan disilaukan oleh nama atau cerita. Jadi, di sini kita harus teliti juga ketika melihat tahapan balok yang sudah dicapai oleh anak. Jadi, di sini sudah ada bangunan yang terlihat lebih bagus, lebih rapi. Tapi, hanya diberi satu nama saja. Ini masjid. Ini gedung. seperti itu. Jadi, tidak ada nama-nama tersendiri dari balok seperti pada tahap sebelas tadi. Ini mobil, satu balok dianggap satu benda. Ini mobil, ini rumput, ini hewan. Jadi, di sini satu bangunan, satu nama. Tahap ketiga belas, yaitu bentuk-bentuk balok diberi nama. Anak memberi nama atau bentuk-bentuk balok dalam satu bangunan mewakili benda-benda. Lebih dari obyek, contohnya adalah kursi. Nah, di sini. Jadi, di sini ada keterangan bahwa perabotan di dalam rumah. Jadi, anak-anak itu sudah memberi nama bentuk-bentuk balok dalam satu bangunan mewakili benda-benda. ada tempat tidur, ada meja, seperti itu. Tahap ke-14, memberi nama obyek-obyek yang terpisah. Anak membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut. Jadi, seperti pada contoh, ini ada keterangan, ini jembatan dengan mercusuar, ini masjid dan kolam di sebelahnya. Jadi, obyek-obyek yang terpisah itu sudah diberi nama masing-masing. Tahap ke-15, yaitu mempresentasikan ruang dalam. Anak membangun bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam. Ruang dalam belum sempurna. di sini bentuk bangunannya. Seperti pada gambar ini, ini klinik dokter, kamu masuk ke ruangan untuk disuntik. Nah, jadi di sini anak-anak sudah membentuk bangunan tertutup, kemudian mereka mempresentasikan ruang dalamnya. Ruang dalam yang belum sempurna. kemudian di gambar kedua, ini ibu kota sebelahnya kebun binatang. Seperti itu. Tahap ke-16, yaitu obyek-obyek di dalam ditempatkan di luar. Jadi, misalkan anak membangun tempat tidur, tetapi hanya tempat tidur saja, tanpa ada bangunan lainnya di luar, di bagian luarnya. Jadi, mereka hanya membangun tempat tidur saja, seperti pada gambar ini. Ini rumah saya, keluarga bisa menggunakan tempat tidur dan kerobotan lainnya. Jadi, menempatkan obyek-obyek yang seharusnya di dalam ruangan, itu ditempatkan di luar. Tahap ke-17, representasi ruang dalam dan ruang luar secara tepat. kemampuan anak sudah luar biasa. Anak membangun bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Obyek-obyek di dalam dan di luar dipisahkan secara tepat. Jadi, mana yang harus di dalam, mana yang harus di luar, mereka sudah menempatkannya secara tepat. Tahap ke-18, bangunan bangunan dibangun sesuai skala. Jadi, mana yang seharusnya besar, mana yang seharusnya kecil, mereka sudah bisa menyesuaikan bangunannya tersebut. Anak membangun bangunan dengan bentuk-bentuk balok terpisah. Beberapa pengertian tentang skala mulai terlihat dalam bangunan. Seperti keterangan pada gambar ini, ada gedung kantor dan menara bandara. Ruang antara bangunannya di mana orang dapat berjalan tetapi kebanyakan digunakan untuk pesawat mendarat. Membawa orang-orang bekerja. Ada juga satu rumah kecil. Nah, di sini anak-anak sudah membangun sesuai skala. Mana yang harusnya besar, mana yang seharusnya kecil. Mereka sudah membentuknya atau menyusunnya sesuai dengan ukurannya. Yang terakhir, yaitu tahap ke 19, bangunan yang terdiri dari banyak bagian. Anak membangun secara rumit. Nah, di sini sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang dibuat. Terdiri dari ruang dalam, kemudian petunjuk, petunjuk jalan, dan pengertian skala. Jadi, mereka sudah menggunakan banyak sekali tahap-tahap sebelumnya dari 1 sampai 18 itu, semuanya sudah ada di sini. Jadi, bangunannya terdiri dari banyak bagian. Sudah sesuai skala, sudah tepat, mana yang harus di dalam, mana yang harus di luar, seperti itu. Di sinilah tahap akhir dari permainan balok. kita kembali ke slide. Slide-nya terlihat, Bun, di situ, Bun. Sudahkah? Belum. Belum. Oh, belum. belum. Ya, Bunda. Belum, belum ada. Sekarang sudah ya? Sudah, Bun. Sudah. Sudah. kita masuk ke pembahasan pijakan-pijakan bermain di sentra balok. Ada pijakan apa sejakah? Itu, yaitu ada pijakan lingkungan. Dan pijakan lingkungan ini biasanya adalah persiapan guru. Persiapan guru itu yang pertama adalah menyiapkan ruang baloknya. Kemudian, memastikan balok-baloknya itu terklasifikasi dengan tepat. Sesuai bentuknya, sesuai ukurannya di tempatnya masing-masing. Kemudian, boleh juga menyiapkan seperangkat alat pendukung seperti aksesoris. Kemudian, alat tulis, kertas. Kemudian, ada juga aksesoris-aksesoris yang lainnya. Kemudian, ada pijakan awal. Nah, pijakan awal ini sudah dilakukan bersama anak. Jadi, guru itu sudah bersama anak. Biasanya, pijakan awal kegiatannya adalah guru mengajak anak untuk membentuk lingkaran. kemudian, melakukan berdoa, salam, berdoa, kemudian, menyanyi sesuai tema. Kemudian, bisa juga apa namanya, di situ membahas tema. Jadi, membahas tema sekaligus di situ guru dapat memberikan contoh atau memberikan ide bangunan apa yang harus dibuat hari ini atau bangunan apa yang sesuai dengan tema. Misalkan, seperti itu. Bisa juga guru mengenalkan peraturan-peraturan balok atau peraturan bermain balok di pijakan awal ini. Ada pijakan individu saat bermain. Di sini, tugas guru adalah mendampingi anak, membimbing anak, sesuai dengan tema, membangun sesuai tema. Ada juga pijakan setelah main. biasanya di sini adalah recalling, kemudian guru bisa menanyakan perasaan anak selama hari ini ketika bermain di sentra balok, kemudian bisa berdoa. Nah, ini adalah pijakan awal. Ini saat saya mengajar di tahun 2014-2015, kalau tidak salah itu. Jadi, di sini pijakan awalnya, saya mengajak anak untuk duduk membentuk lingkaran. Kemudian, ini adalah membahas tema sekaligus memberikan ide bangunan apa yang akan dibuat hari ini. Di sini saya menjelaskan bahwa saat kita membangun rumah, kita membutuhkan yang pertama adalah fondasi. Kemudian ada dinding, kemudian ada atap, ada jendela, ada pintu, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat memberikan pijakan yang kuat kepada anak-anak, agar ketika nanti mereka bermain, mereka membangun sesuai dengan yang kita jelaskan, atau minimal mereka membangun tidak keluar dari tema. Di sini ada prosedur sentra balok. Ada lima, yaitu fungsi balok untuk membangun. Kita harus selalu mengingatkan bahwa fungsi balok itu adalah untuk membangun, tidak untuk misalkan main lempar-lemparan sama teman, atau untuk ditendang, atau lain sebagainya. Jadi kita harus selalu menanamkan bahwa fungsi balok itu untuk membangun, untuk kita bermain, untuk menuangkan ide, seperti itu. Kemudian membangun di atas alas, sesuai dengan sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa anak-anak itu harus kita bimbing, harus kita arahkan agar selalu membangun di atas alas. Supaya apa? Supaya kemampuan spasial mereka terbangun. Kemudian mengambil balok secukupnya. Nah, ini pengalaman saya ketika dulu di sentra balok adalah anak-anak itu karena tidak mau balok yang diinginkan itu diambil oleh teman yang lain, maka dia langsung mengambil keseluruhan balok itu dengan kedua tangannya di dekat gitu ya. Jadi, di situ kita harus berperan atau masuk ke permasalahan yang sedang anak hadapi itu. Aku tidak mau loh balok ini dipakai sama teman yang lain, pokoknya ini buat aku semua. Jadi, kita harus membimbing di situ. Teman-teman, kita harus saling berbagi misalkan gitu ya. Kita harus membawa balok secukupnya gitu kan, dengan dua tangan. Kita dikaruniai Allah dengan dua tangan. Kita bisa membawa balok satu kanan, satu balok, kemudian di kiri ada satu balok. Kita cukup membawa dua balok saja. Supaya apa? Supaya teman-teman aman. Kalau membawa balok banyak, teman-teman bisa baloknya jatuh, kemudian nanti mengenai kaki, kakinya berdarah seperti itu. Yang tahap keempat, start dan finish lancar. Yang kelima, beres-beres. Nah, di dalam beres-beres ini, teman-teman kecil kita, kita arahkan untuk mengklasifikasi balok. Jadi, mengumpulkan balok, balok unit dengan unit, kemudian balok silinder dengan silinder, kemudian balok setengah lingkaran dengan setengah lingkaran, seperti itu. fungsinya di sini, kita menanamkan atau mengembangkan aspek kognitif dengan klasifikasi, kemudian setelah diklasifikasi, menghitung. Misalkan hari ini Ryan bermain balok unit atau menggunakan balok unit sebanyak berapa dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, sampai habis. Jadi, di situ kognitifnya berkembang. Selain itu, setelah diklasifikasi, maka anak-anak bisa mengembalikan balok ke tempatnya sesuai dengan gambar yang ditempel di lemari. Harus sesuai. Nah, ini pijakan saat main. Yang dilakukan adalah memberikan arahan kepada teman-teman kecil kita agar membangun sesuai dengan tema. Atau ketika mereka menemukan kesulitan, maka kita bisa bantu mereka atau kita memberikan solusi kepada mereka. Atau ada bangunan yang tidak tepat, misalkan bangunannya itu membahayakan, ditumpuk dengan secara vertikal, kemudian ini nanti kalau jatuh bisa kena kepala. Maka di situ kita harus memberikan arahan. teman-teman sepertinya bangunan ini kurang aman, karena ini terlalu tinggi. Nanti kalau misalkan roboh, maka ini akan membahayakan teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi, kita harus berikan pengertian supaya anak-anak itu membangun dengan aman. Atau membangun dengan kokoh. Misalkan kita menggunakan balok pada bagian bawah, itu adalah sebagai misalkan tiang. Tiang itu harus kokoh. Jangan sampai kita menggunakan balok yang kecil, kemudian tidak kokoh, tapi di atasnya ditumpuk oleh balok yang lebih besar. Itu nanti tidak kokoh dan akan mudah roboh. seperti itu. Nah, biasanya ketika teman-teman ini bermain, ada yang keluar dari tema. Tugas kita adalah memberikan arahan dengan menggunakan jurus lima kontinum. Ada yang masih ingat apa itu lima kontinum? jadi disitu kita mengajukan beberapa seperti pertanyaan atau misalkan pernyataan seperti itu. Sepertinya bangunanmu berbeda dengan ide yang tadi di awal. Oh iya, aku membangun kapal pesiar misalkan. Contohnya temanya adalah lingkunganku, rumahku, temanya rumahku. Kemudian anak-anak membangun kapal pesiar misalkan gitu. Maksudmu bangunanmu di bagian dalamnya seperti rumah. Ada kamar tidur, ada dapur, ada misalkan kamar mandi. Di kapal pesiarmu ada ruangan-ruangan seperti itu. Misalkan gitu. Tapi anak menjawab, enggak, enggak ada. Ini kapal pesiarku misalkan gitu. Jadi disitu kita sebagai guru hanya memberikan pijakan-pijakan individu mengingatkan bahwa tema kita hari ini lingkungan pulau sub-temanya rumah. Menurut ibu atau menurut bunda kamu boleh membuat rumah atau membuat bangunan-bangunan yang berkaitan dengan rumah. Tapi kalau anak tidak mau atau tetap ada pendiriannya kita tidak bisa memaksakan. Jadi biarkan saja anak itu membangun sesuai imajinasinya kita jadikan permasalahan itu atau kejadian itu sebagai catatan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Misalkan satu anak dalam satu kelas itu hanya satu anak itu yang menyimpang dari tema. Jadi kita harus memberi catatan di kertas atau di lembar observasi kita. kemudian di jadwal selanjutnya di hari anak itu waktunya bermain di sentra balok lagi kita lihat apakah bangunannya masih melenceng dari tema atau tidak misalkan masih melenceng maka harus ada tindakan khusus untuk anak tersebut. Tapi misalkan yang membangun tidak sesuai tema itu adalah sebagian besar anak yang ada di dalam kelas itu maka yang harus dievaluasi adalah apakah pijakan awal kita sudah kuat atau belum nah disitu kita harus melakukan evaluasi selanjutnya bermain sentra barok di rumah atau saat pembelajaran jarang jauh apakah bisa dilakukan ya insyaallah sangat bisa gitu kan bagaimana caranya maka caranya itu kita menggunakan alat alat dan bahan yang ada di rumah atau kita sediakan dari sekolah jadi sistem sentra itu sebetulnya simple tapi tidak apa ya tidak memaksa harus harus ada ini harus ada itu menggunakan bahan yang ada saja tidak apa-apa jadi tidak memberi tidak menyulitkan orang tua di rumah misalkan menggunakan mainan lego nih lego anak-anak bisa menggunakan lego di rumah atau menggunakan kardus bekas nah misalkan bekas sabun bekas pasta gigi atau bekas kardus sepatu nah itu bisa untuk bermain sentra balok di rumah bisa juga main puzzle geometri atau menggambar geometri itu bisa nah disini ini adalah pembelajaran kemarin sentra balok di sekolah kami anak-anak menyusun gelas plastik jadi ceritanya ini membuat menara gitu ya kemudian di sebelah di sebelahnya adalah menyusun kertas menjadi bangunan rumah disini anak-anak juga menggunakan aksesoris ya ada mobil-mobilan kemudian ada kuning kecil disini bisa digunakan jadi tidak harus menggunakan balok unit karena jika dipaksakan maka akan menyulitkan kita dan juga orang tua gitu kan sebab harga balok unit itu tidaklah murah gitu jadi kita harus menggunakan bahan yang ada sebisa mungkin kita kreatif ya untuk memberikan kegiatan kepada anak-anak yang tidak menyulitkan orang tua gitu bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh sentra balok gitu kan yang pertama yaitu kita fokus pada tema ya tentunya fokus pada tema karena tema itu berfungsi untuk membungkus membungkus seluruh kegiatan dan juga apa namanya dengan tema ini kita akan mencapai penilaian yang terfokus gitu kemudian yang kedua adalah menyusun RPPM dan RPPH ini pasti ya seorang guru harus memiliki perencanaan pembelajaran kita harus menentukan misalkan KD-nya terus indikatornya apa sih yang harus kita bangun dari anak apa sih yang harus kita ambil penilainya dari anak seperti itu maka kita harus membuat secara matang disitu kemudian yang ketiga adalah ketersediaan media alat dan bahan nah perlu diingat disini alat dan bahan ini harus tetap mengandung unsur tiga jenis main sensorimotor pembangunan dan juga main peran itu ya alat dan bahannya yang ada di rumah atau disediakan dari sekolah seperti itu kemudian yang keempat adalah menjadikan orang tua sebagai partner yang utama nah disini kita harus saling komunikasi dengan orang tua jadi tidak kita tidak bisa hanya bermodalkan perencanaan atau RPPH RPPM gitu kan tapi kita tidak tidak ada komunikasi dengan orang tua jadi kita harus komunikasi dengan orang tua namun disini biasanya ada apa ya orang tua yang misalkan berhalangan gitu kan berhalangan hari ini tidak bisa melakukan kegiatan tepat waktu nah disitu kita harus fleksibel gitu kan sebagai guru sebagai guru sebaiknya tidak menentukan atau tidak sakok gitu kan hari ini harus harus melakukan kegiatan gitu kan sedangkan kita tidak tidak tahu bagaimana kesibukan orang tua di rumah apakah mereka kerja apakah mereka ada hal-hal yang lain yang membuat kegiatan dari sekolah itu tidak terlaksana gitu jadi kita disitu harus fleksibel oh ya misalkan hari ini tidak bisa melakukan kegiatan yang kita tentukan dari sekolah boleh kok gak apa-apa besok besok disusulin aja gak apa-apa gitu oke ternyata sudah habis nah sudah habis maka disini saya akan share sedikit pembelajaran dari sekolah kami gitu video video pembelajaran kami sebagai gambaran saja supaya teman-teman apa baru tambah pengalamannya untuk melakukan pembelajaran jarang jauh belum terbuka bu videonya ya bentar ya belum terbuka videonya iya bunda iya bunda iya saya manggilnya apa nih mbak mudah banget bisa apa aja gak apa-apa semurid saya saya udah pensiunan ya Allah iya 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 ya udah 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 terlihat sudah ya sudah sudah mbak ini adalah salah satu video pembelajaran dari guru yang dikirimkan ke orang tua murid melalui wastaf assalamualaikum teman-teman semalam berkumpulannya dengan pengguna di setra balong kali ini mungkin mau membangun menara dari plastik alatnya hanya plastik plastik ini mahal maupun itu tak terbiasa dengan kelas satu dua tiga empat selanjutnya selanjutnya tingkat yang pertama ini penggunaan tiga kelas satu tiga tiga upaya tidak jatuh ya teman-teman tingkat yang kedua mempengunakan dua kelas dan satu kelas tingkat yang terakhir jadi jika teman-teman mempunyai lego teman-teman bisa mencoba dengan lego seperti ini selamat mencoba ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum nah itu benar jadi pembelajaran kita cukup simple jadi gelas plastik ini Alhamdulillah dapat kami siapkan dari sekolah untuk pembelajaran anak-anak di rumah boleh tanya boleh tanya keluarnya keluarnya sederhana mungkin dari rumah tidak banyak tidak banyak punya alat paling banyak paling tutup botol sama galon galon air nah kemarin kan di dinas baru luspat saya coba untuk menggunakan galon yang sudah tapi anak senang itu galon dibuat disusun kayak sandi gitu galon tiga jadi galon air tiga atau bikin teng-tengan saya gunakan itu jadi sekarang saya ngumpulkan itu Bu buat murid-murid saya talak talaknya buat koda galonnya di ini kan ya kayak model itu kan tank itu kan kotak juga boleh gak Bu yang ada di rumah seperti ya mangkok ditumpuk-tumpuk kan bisa juga tuh jadi bangunan mangkok bulat-bulat itu kan tadi gelas kalau mangkok tiba-tiba ditumpuk seperti itu juga terus dihitung atau mangkoknya dari plastik kan macam-macam tuh bisa gitu anak lebih seneng kayaknya ada warnanya bisa gak itu kan itu mangkok bunder tuh bunder-bunder bunder tumpuk ke atas bisa gak Bu Bunda bisa kan mereka jadi kalau sebelum ngasih tugas kita tahu boleh gak tanya sama wali murid di rumah ada apa gitu boleh gak Bu kira-kira jadi kan gak maksain diri nanti kita arahkan gitu oh soalnya punyanya kardus bekas biskuit kayak apa coba lihat dulu berapa baru kita arahkan seperti ibu juga mengatakan yang ada baloknya kalau ada baloknya kan enak kalau BDR kan ada dimanfaatkan bareng yang dirumah kan maksudnya begitu bener gak bener gak tapi yang bentuknya mirip seperti balok gitu bisa mangkok mangkok kan segitiga tuh bisa ditengkur pin mangkok plastik kan banyak tuh Bu mangkok plastik mangkok yang warna-warna kemudian bisa juga gelas yang warna-warna kalau tadi gelas plastik tapi saya pakai gelas yang warna-warna kan lebih lebih indah gitu seninya betul gak Bu makasih ini nurung pengalaman ini pengalaman saya ngebayang gitu seperti yang saya bilang sebelumnya jadi kita itu ketika PJJ atau pembelajaran jarang jauh itu sebisa mungkin tidak merepotkan orang tua atau menyusahkan orang tua untuk menyediakan alat main gitu kan jadi yang ada aja di rumah gak apa-apa gitu kan tapi kalau misalkan dalam satu kelas satu kelompok itu ada 10 anak terus bunda tiap hari japri gitu kan bun di rumah ada alat apa gitu kan kita sendiri yang susah nantinya jadi sebaiknya kita merencanakan apa tadi sesuai tema tadi kan yang pertama kucingnya sesuai tema kemudian yang kedua kita membuat RPPM dan RPPH karena disitu nanti kita menentukan indikator apa yang akan kita ambil observasinya penilaiannya apa yang akan kita ambil gitu kan kita akan mengembangkan 6 aspek itu apa aja indikatornya gitu jadi kita tentukan aja disitu indikator apa yang akan kita ambil kemudian dari sekolah itu kita kan memberikan video gitu kan kalau disini memberikan video hari ini di sentra balok kita mau main apa mau membangun menara gitu kan menara dari gelas plastik misalkan kita tidak membagikan media membagikan media itu kepada orang tua maka kita bisa memberikan apa namanya jawaban kepada orang tua jika teman-teman tidak memiliki gelas plastik teman-teman bisa menggunakan benda apa saja yang teman-teman bisa susun di rumah sehingga dapat membentuk menara seperti itu jadi kalau kita misalkan satu kelompok itu 10 anak gitu kita jampi satu-satu maka kita sendiri yang repot sebaiknya kita tentukan aja nih indikator apa yang akan kita ambil kemudian ini loh dari sekolah mencontohkan menggunakan gelas plastik di rumah apa saja yang ada silahkan dipakai gitu misalnya itu bisa jadi solusi ya Bunda juga banyak ini pertanyaan di chat boleh saya bacakan Bunda yang pertama banyak juga yang menanyakan apakah sentra balok terutama balok ini bisa dijadikan bahan untuk loss part atau jadi pembelajaran yang disinergi dengan loss part bagaimana bisakah dalam sentra balok ini bisa dijadikan loss part atau disinergikan dengan loss part karena kan sekarang ini kan lagi lagi maarak pembicaraan tentang pendidikan yang dengan cara menggunakan metode loss part Bunda oh gitu sebentar bisa dijelaskan bagaimana metode yang digunakan itu kalau loss part itu kan kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita seperti ada dari bahan alam terus dari bahan plastik ada dari besi gitu Bunda logam-logam seperti itu Bunda dan memang kemarin itu ada juga yang menggunakan papan-papan ban jadi ada kayak untuk bisa buatkan ini masuk juga nggak gitu loh Bunda ke rancang bangun seperti itu oh ya Insya Allah bisa sih Bunda bisa terus tapi lebih tepatnya ini disebutnya balok atau rancang bangun Bunda karena ada yang bertanya di Bunda sekaliannya saya rangkum jadi rancang bangun itu adalah bagian dari balok kemudian balok itu juga bagian dari rancang bangun gitu kan nggak apa-apa itu bisa dinamakan rancang bangun lebih tepatnya karena kalau misalkan menggunakan istilah sentra balok gitu kan disitu kan ada kata balok nah balok itu harus ada ini kan harus ada bentuk fisik balok gitu kan jadi kalau rancang bangun itu bisa menggunakan yang tadi ada lego ya kan ada lego ada gelas plastik ada apa namanya apalagi tadi yang Bunda ini tadi mangkok ya ya itu rancang bangun gitu nggak apa-apa dinamakan rancang bangun saja kalau untuk ada yang mau membuka sentra balok itu kira-kira untuk unit baloknya yang diperlukan itu berapa Bunda jadi kalau untuk balok itu kita hitungnya per anak ya idealnya per anak itu menggunakan 100 balok 100 balok atau 200 itu lebih baik jadi minimal atau ya kita menyediakan balok sebanyak 1000 unit gitu misalkan itu sudah bisa digunakan oleh 10 anak gitu begitu Bunda untuk tadi kan Bunda sudah menjelaskan tentang 19 tahap dalam permainan sentra balok ya Bunda dalam masa BDR ini apalagi ada beberapa mungkin yang baru akan membuka sentra balok seperti yang Bunda contohkan tadi PJJ-nya kan secara sederhana apakah harus kita perkenalkan dulu tahapnya satu per satu atau kita ambil dari yang termudah dulu gitu Bunda maksudnya apakah harus berurutan atau kita langsung ambil yang bagian termudah untuk anak aja gitu Bunda untuk tahap balok ya iya kalau tahap balok itu selama BDR itu kan kita tidak bisa memaksakan ya Bunda dan kalau untuk kegiatannya itu dapat kita lihat melalui video nah itu kita bisa melihat anak itu sampai tahap berapa sih membangunnya seperti itu jadi kalau untuk tahap balok itu bukan kita yang menentukan tapi dari anak itu sudah sampai mana gitu jadi apa yang dituangkan anak ke dalam bangunan itu maka disitu kita bisa melihat tahap anak sampai di mana misalkan anak itu baru bisa menyusun gelas plastik secara horizontal nah itu berada di tahap kedua atau tahap ketiga di 19 tahap tadi seperti itu jadi kita untuk tahap balok itu ketika BDR kita tidak bisa paksakan ya Bunda karena kan bahannya alat atau bahannya itu kan yang ada aja gitu kan tidak tidak menggunakan balok yang sesungguhnya seperti yang ada di sekolah gitu jadi kita tidak bisa paksakan untuk mengambil tahap balok tersebut gitu untuk alas bermain balok sendiri itu kira-kira berapa kali berapa ya Bunda ukurannya yang idealnya untuk anak itu kalau kami sudah ada langganan di tempat belanja kami itu sudah ada standarnya kalau tidak salah maaf ya ini hanya menebak saja itu 1x1 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 ya Bunda untuk sentra balok sendiri boleh nggak Bunda dicampur dengan Lego kadang misalnya kayak kita nih pautnya kan namanya paut tidak berbayar ya Bunda jadi kan kadang kita ada beberapa yang belum punya balok tuh banyak gitu itu bisa nggak balok kayu yang kita udah beli baru beberapa unit digabungkan dengan Lego ya tidak apa-apa jadi kalau untuk sentra itu nggak apa-apa kita misalkan memang masih memiliki beberapa balok aja jadi kita gunakan Lego atau kita tambah dengan kardus bekas kemudian dibungkus dengan kertas yang warnanya sama sehingga membentuk geometri-geometri itu nggak apa-apa jadi nanti bisa diberi nama apa tadi rancang bangun gitu ya atau sentra balok juga tidak nggak apa-apa karena disitu ada baloknya ya Bunda yang mau bertanya boleh dipersilakan ada lagi halo assalamualaikum bunda assalamualaikum bunda aku mau tanya kalau untuk alas bangun itu kita kan menggunakan biometrik terus untuk memilihnya itu gimana ya keanak-anak apakah kita tentukan atau biarkan mereka memilih sesuai dengan kelompoknya kan itu kan pasti berkelompok membuat balok itu bagaimana bagaimana alasnya untuk alas balok kan ada segitiga 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 atau lingkaran pasti kan anak itu ada yang mau bisa dijawab sekarang jadi untuk alas balok penentuan alas balok itu masuk di pijakan awal nah jadi selain tadi di pijakan awal itu guru sudah membentuk lingkaran kemudian doa bernyanyi membahas tema memberikan apa namanya peraturan-peraturan di sentra balok maka disitu kita beri kesempatan kepada anak misalkan dengan berbagai cara nih siapa yang tertip atau siapa yang bisa menjawab tebak-tebakan dari bu guru misalkan nanti bisa menentukan bentuk alas yang diinginkan ayo misalkan coba tebak satu tambah satu berapa gitu kan dua ada yang angkat tangan dua oke kamu bisa pilih bentuk alas balok yang kamu inginkan ya bu aku pilih bentuk lingkaran ya boleh gak apa-apa bentuk lingkaran jadi teman-teman yang lain itu menunggu giliran untuk menebak tebakan dari guru gitu untuk menentukan alas balok yang lainnya yang diinginkan kayak gitu jadi bukan kita yang menentukan kamu pakai bentuk segitiga kamu pakai lingkaran kamu pakai setengah lingkaran tidak tapi kita beri kesempatan kepada anak dengan bermacam-macam cara gitu kita sedikit kreatif dengan cara memberi tebakan ke anak atau siapa yang bisa nyanyi siapa yang bisa baca doa siapa yang bisa menyebutkan apa saja tema yang kita bahas hari ini gitu kan nah itu bisa jadi penentu siapa yang akan memilih alas balok terlebih dahulu bisa menentukan bentuk yang diinginkan seperti itu untuk idealnya itu berapa orang dalam satu kelompok menentukan alas bun dalam satu kelompok bisa bisa dua bisa tiga tiga anak ya tapi idealnya dua terima kasih ya bunda ya baik idealnya satu kelompok itu dua ya bunda ya karena kalau misalkan lebih dari dua selain tempatnya juga sempit gitu ya maksudnya alas baloknya itu kan ukurannya terbatas dan bisa jadi imajinasi anak untuk menuangkan untuk dituangkan kebangunan itu lebih dari alas yang digunakan gitu jadi sebaiknya kita menyediakan atau memberikan tempat yang longgar untuk anak-anak bermain seperti itu supaya mereka bebas bergerak juga kalau misalkan tiga anak dalam satu dalam satu alas balok itu tiga anak loh gitu kan nanti bisa juga senggol-senggolan bisa apa bisa apa gitu kan ya bunda dipersilakan yang mau bertanya kembali masih ada banyak waktu saya bun mau bertanya bun iya kalau ukuran alas itu idealnya berapa bun idealnya ukuran untuk alasnya iya tadi sudah ada pertanyaan sebelumnya pertanyaannya sama ya jadi ideal ideal dari alas balok itu kalau standar dari kita tempat beli itu perkiraan satu kali satu dan misalkan gini misalkan kita tidak belum punya biaya nih untuk beli alas balok kita bisa menggunakan triplek atau kita bisa menggunakan lakban nah itu lakban kemudian kita tempel di lantai membentuk geometri itu juga bisa gak apa-apa seperti itu seperti yang kami lakukan dulu sebelum kita mempunyai budget untuk beli itu ya beli alas balok itu karena lumayan harganya maka kita menggunakan lakban kemudian kita bentuk geometri-geometri segitiga persegi persegi panjang atau lingkaran gitu setelah kita memiliki sedikit budget nah kita membeli triplek kita beli triplek kita potong sedemikian rupa menjadi bentuk geometri kemudian kita gunakan untuk main untuk anak-anak gitu nah alhamdulillah beberapa waktu belakang itu kami memiliki biaya untuk beli itu beli alas balok maka kami beli kita gunakan sekarang adalah alas baloknya gitu jadi kita bisa ini ya bisa apa namanya menggunakan alat lain agar agar tidak apa menyulitkan diri kita sendiri juga gitu ada lagi pertanyaan kalau untuk lamanya waktu bermain itu berapa bunda ya jadi kita itu sebelum bermain harus menentukan apa namanya densitas dan intensitas gitu kan apa itu densitas densitas itu adalah kecukupan kecukupan jumlah main kecukupan jumlah main kalau dibalok kecukupan alat dan bahan yang digunakan itu misalkan untuk anak untuk 10 anak kita membutuhkan minimal 1000 balok gitu kan nah itu untuk densitas sedangkan intensitas itu adalah waktu yang kita tentukan untuk anak-anak bermain berapa lama nih gitu kan itu idealnya adalah 1 jam tetapi kalau di kami itu 1 1,5 jam kalau di sekolah Darussalam ya jadi 1,5 jam itu 15 menit untuk pijakan awal kemudian 1 jam full itu untuk anak-anak bermain kemudian 15 menit terakhir itu untuk pijakan setelah main atau penutup seperti itu Bunda tapi jika memang untuk waktunya mau menggunakan 1 jam saja itu tidak apa-apa jadi sebisa mungkin kita atur untuk melakukan pembelajaran tersebut supaya lebih apa namanya berkualitas bagaimana mengatur 1 jam itu menjadi waktu yang berkualitas untuk melakukan pembelajaran Bunda Halo Bunda maaf boleh bertanya lagi boleh silahkan Bunda Umi ini Bun kalau misalkan main balok ini kan anak-anak biasanya kan harus fokus ya Bun terus kita sebagai guru dimana kita untuk mengambil penilaiannya atau aspek perkembangannya apakah waktu saat pijakan atau setelah itu recalling dimana diambil nilai ya aspek perkembangannya kita oh iya oke baik jadi lembar observasi itu kita sudah siapkan sejak awal ya dari penyusunan RPPM dan RPPH itu kita sudah menyiapkan lembar penilaian gitu jadi kalau di kami itu ada capaian perkembangan ada penilaian capaian perkembangan disitu bisa diisi BSH MM kemudian BM gitu kan dalam artinya disitu BSH berkembang sangat baik BSB berkembang BS BSH berkembang sesuai harapan BSB sesuai harapan ya sesuai sangat baik sangat baik jadi selain itu kita juga ada lembar hasil karya ada juga lembar anekdot nah disitu kita bisa isi gitu kan kapan sih kita bisa isi observasinya gitu itu kita bisa isi ketika anak-anak sedang bermain jadi ketika anak-anak bermain itu kan kita sedang melakukan pijakan individual nah disamping itu kita juga bisa leluasa berkeliling berkeliling ke setiap anak yang sedang bermain kita berkeliling kita lihat kita amati apa sih ini yang muncul dari anak ini anak sampai tahap berapa ya catat ini anak sosialnya gimana ya dengan temannya gitu kan apakah main berdua itu mereka diem-diem aja gitu kan tidak saling komunikasi oh ini anak sosial emosionalnya perlu dimotivasi nih gitu itu bisa masuk catatan dan juga ketika itu juga kita bisa membimbing anak-anak untuk saling berkomunikasi dengan temannya gitu kan untuk saling bekerja sama jadi jadi disitu ketika pijakan individual itulah kita mencatat observasinya gitu bunda oke terima kasih bunda di saat itu ya fix undepidunya ya bun ya terima kasih banyak ya bun terima kasih assalamualaikum walaikumsalam masih boleh bertanya bunda boleh silahkan bunda iya iya bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bundanya cilik tapi cilik-cilik cabai rawit aduh pedes begini ya gimana ya udah aturan menjadi anak buyas ya panggil panggil apa ya ya panggil bunda aja deh gak apa-apa buyasanya kan alhamdulillah buyas juga kan sudah pakai sentra ya terus kalau dulu kan kami memang anak yang ruling gitu kan jadi guru tetap di sentra itu satu guru satu sentra tapi dua tahun belakangan ini karena keadaan guru yang tidak memungkinkan akhirnya satu guru sekadang memegang lima sentra kami membuka lima sentra tapi dalam satu hari tetap satu sentra gitu ya bunda sisi ya kemudian sekarang dalam masa BDR ini yang mau buyas tanya itu bagaimana teknik penilaian kita untuk sentra balok ini itu yang mau buyas tanya terima kasih mohon penjelasannya saya share screen lagi ya bunda ini ada contoh RPPH kami di sekolah Darussalam ini bisa mungkin bisa jadi gambaran ya untuk bagaimana mengambil penilaian anak pada kegiatan anak RPP Bunda Kokom nanti bisa di share ya bunda di grup nanti saya minta sama bunda Siti iya terima kasih Pak Agung senyum-senyum aja sudah terlihat sudah 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 itu Mas Agung ada suaranya jadi disini seperti yang ada di layar bunda masing-masing bisa dilihat disini ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM ini hanya contoh ya bunda jadi ada tema diriku subtemanya kesukaanku kesukaanku apa nih macem-macem ya kemudian sentranya adalah sentra balok ini rencana kegiatannya hanya satu tapi aspek perkembangan yang diambil ada enam nah itulah hebatnya sentra balok semua sentra seperti itu jadi satu kegiatan usahakan kita bisa mengambil penilaian enam aspek contohnya materi pembelajarannya atau indikator penilainya anak dapat mengucap dan menjawab salam ini bisa kita lihat ketika anak tersebut atau orang tuanya mengirimkan video atau dokumentasi kegiatan anaknya gitu kan bagaimana anaknya itu ketika di video gitu kan apakah dia menyapa dengan salam ataukah langsung apa menceritakan apa yang dia lakukan gitu kan itu bisa kita nilai kemudian dapat menyusun gelas plastik atau Lego itu memang di mana dulu itu dia kayak punya untuk dokumentasinya kita bisa minta foto atau video itu kita bisa lihat di dalam atau itu melihat gelas plastik seperti yang dicontohkan oleh guru atau mungkin kreativitas dia sendiri gitu kemudian disini ada kognitifnya membilang 1-10 untuk menghitung gelas plastik atau Lego seperti yang ada di video guru tadi itu kan ada menghitung ya Umi menggunakan 4 gelas untuk susunan dasarnya gitu kan dihitung 1, 2, 3, 4 gitu kan kemudian di bagian atasnya kita bisa menghitung lagi 1, 2, 3 seperti itu bagaimana ketika orang tua itu mengirimkan video kepada kita kemudian ada aspek di sini ada menceritakan kembali kegiatan maaf Bunda Siti interupsi mohon Bunda tolong mic-nya dimatikan biar terdengar jelas pemaparannya oke terima kasih silahkan Bunda Siti dilanjutkan oke baik sampai di aspek bahasa jadi menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan nah ini bisa kita ambil ketika penutupan kelas kalau kami ketika penutupan kelas itu jam 11 jam 11 itu sudah penutupan kelas jadi ketika penutupan itu kita minta anak untuk kita minta orang tua untuk merekam suara anak menceritakan kegiatan yang dilakukan selama hari ini gitu kan orang tua merekam nih ayo nak ceritakan apa yang kamu lakukan hari ini gitu misalkan hari ini aku melakukan kegiatan menyusun lego menyusun gelas plastik dan lain sebagainya nah disitu bahasanya masukkan masuk ke penilaian kita kemudian sosial emosionalnya senang dan bangga dengan hasil karyanya hore aku bisa ya menyusun gelas plastik ternyata gitu senang sekali dia melakukan kegiatan itu itu bisa kita lihat atau catat lagi apa namanya penilaiannya terus yang terakhir ada indikator seni menunjukkan karya seni dengan menggunakan gelas plastik nah kita bisa lihat ya disitu apa namanya susunan gelas plastiknya sudah seimbang gitu kan seimbang atau presisi atau lain sebagainya seperti itu ini RPPMnya ini RPPM kemudian yang selanjutnya adalah RPPH nah ini dia RPPHnya jadi di dalam RPPH itu ada materi dalam kegiatan ada materi yang masuk pembiasaan gitu kan ada alat dan bahan yang kita gunakan itu apa saja kita bisa lihat disini kita bisa tulis disini jadi indikator indikator yang ada di RPPM tadi kita masukkan ya di materi dalam pembelajaran dan juga ada materi dalam pembiasaan gitu kan kemudian alat dan bahan untuk melakukan rencana kegiatan kita itu apa aja sih gitu kan kita bisa catat juga disini ada 10 gelas plastik kemudian ada 10 keping lego atau lain sebagainya seperti itu di dalam pembukaan atau pembukaan ini bisa juga disebut dengan pijakan awal dalam pijakan awal dalam bentuk video ya jadi guru tetap melakukan pijakan meskipun BDR gitu kan tapi secara video gitu dalam bentuk video yang pertama guru menyapa dan mengucap salam halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya misalkan seperti itu kemudian yang kedua guru mengajak doa hari ini Umi mau mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan tetapi sebelum melakukan kegiatan kita terlebih dahulu berdoa ya doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim kemudian yang ketiga bermain tepuk dan lagu sesuai tema nah ini tetap ya tetap kita lakukan untuk mengembangkan apa namanya aspek bahasa mereka gitu kan kemudian guru membahas tentang tema tema diriku misalkan kemudian kesukaanku oh kesukaan Umi adalah menyusun gelas plastik loh gitu kemudian ada juga guru menginformasikan nama kegiatan hari ini oke hari ini Umi akan melakukan kegiatan dan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan menyusun gelas plastik atau menyusun Lego oke setelah itu masuk ke inti ini masih dalam bentuk video ya pastinya masuk ke inti itu guru memperkenalkan alat dan bahan dan cara melakukannya misalkan misalkan hari ini kita melakukan kegiatan menyusun gelas plastik ya alat dan bahannya adalah misalkan disini ada ada Lego disini ada apa namanya gelas plastik nah itu kita kenalkan kita tunjukkan melalui video selanjutnya guru mempersilahkan anak-anak baik teman-teman Umi akan mencoba untuk menyusun gelas plastik ini menjadi menara udah disusun nah seperti itulah caranya mudah bukan nah sekarang giliran teman-teman untuk melakukan kegiatan ini selamat mencoba assalamualaikum nah disitu disitu kegiatan inti sudah sudah tersampaikan nah selanjutnya setelah kita mempersilahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan maka disinilah peran orang tua diharapkan semaksimal mungkin untuk mengajak atau memotivasi anak melakukan kegiatan yang ditentukan dari sekolah itu orang tua membimbing di rumah dan mengirimkan dokumentasi kegiatan anak dalam bentuk video foto catatan perkembangan melalui whatsapp nah disitu orang tua mendokumentasikan kemudian mengirim ke guru boleh berbentuk apa saja gak apa-apa yang penting mewakili apa namanya penilaian kita itu dari dokumentasi itu dapat kita ambil penilaiannya kemudian yang keempat disini guru melakukan penilaian dari dokumentasi yang dikirim orang tua melalui whatsapp nah disitu jadi RPPM RPPH kita berfungsi dengan baik meskipun BDR ya kita masih dapat melakukan pijakan-pijakan itu secara atau melalui whatsapp kemudian penutupnya 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 ini anak menceritakan pengalaman bermain selama hari ini dalam bentuk rekaman suara karena yang tadi di awal orang tua sudah mengirimkan video video atau foto untuk kegiatan sentra maka yang terakhir adalah supaya tidak membebankan isi memori atau handphone dalam bentuk rekaman suara saja setelah itu didengarkan oleh guru ini bahasanya nih bahasanya masuk 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 ke aspek bahasa kemudian yang kedua guru memberikan apresiasi kepada anak Alhamdulillah terima kasih ya Rayan hari ini kamu sudah berhasil membuat atau menyusun menara dengan bagus dengan baik dengan rapi atau lain sebagainya kemudian guru melakukan penutupan kelas dengan berdoa seperti itu sebentar bunda baterai saya habis baik sekarang kita lanjutkan untuk kolomnya ya kolom penilaian di sini dapat kita lihat ada kolom format skala capaian perkembangan harian nah di sini indikator yang di RPPM yang di atas kita masukkan lagi nih di kota penilaian kita masukkan lagi KD-nya indikatornya kemudian di sampingnya ada nama-nama anak dan di situ nanti kita bisa isi dengan penilaian kita apakah BM belum muncul MM mulai muncul BSH berkembang sesuai harapan atau BSB sangat baik nah di sini kita dapat melakukan penilaian itu kemudian yang selanjutnya di sini ada anekdot 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 ini bisa catatan macam-macam selain di luar di luar kegiatan misalkan anak ngambek hari ini tidak mau menyusun gelas plastik aku mau main itu saja mau main play-dough yaudah tidak apa-apa tapi di sini dicatat masuk ke anekdot hari ini menyusun balok menyusun gelas plastik tetapi rakyat mau bermain play-dough membentuk apa misalkan membentuk kue atau membentuk sesuatu yang lain yang dia inginkan itu tidak apa-apa karena kita atau kita tahu sendiri ya problem orang tua atau masalah orang tua ketika di rumah dengan anaknya itu terkadang kesulitan untuk memberikan motivasi agar melakukan kegiatan kepada anak nah itu kita sebagai guru hanya memberikan pijakan ke orang tua ayo dong bu coba dibujuk gitu kan coba dibujuk dibujuk nah tapi sepanjang waktu dibujuk itu anak tetap kekeh aku gak mau aku gak suka gitu kan itu boleh melakukan kegiatan yang lain gitu kan di kesempatan lain boleh dimotivasi lagi untuk melakukan kegiatan yang ada di sekolah seperti itu itu bisa masuk di catatan anekdot selanjutnya disini ada catatan hasil karya oke di catatan hasil karya ini kalau sekolah normal biasanya kami mengambil catatan hasil karya ini ini dari kegiatan sentra tetapi karena BDR maka kami mengambil catatan hasil karya ini melalui jurnal anak jadi di rumah itu meskipun BDR kita tetap membagikan kertas HVS dan juga crayon agar anak-anak dapat melakukan jurnal menemukan apa namanya imajinasinya dalam bentuk gambar gitu kan bermain sifat cair disitu jadi gambar anak apa sih hari ini gitu bisa difoto cekrek kirim ke kita gitu ke guru kita akan memberikan penilaian disitu seperti itu nah ini lembar-lembar terakhir di RPPH ya seperti itu Bunda apakah paham dengan penjelasan saya Alhamdulillah cukup jelas Bunda Siti ya Bunda mungkin sudah memasuki waktu Zuhur di daerah DKI dan mungkin beberapa daerah sudah ada yang eh Zuhur maaf Ashar ya Bunda bisa diberikan tips-tipsnya enggak Bunda kira-kira dalam melakukan sentra balok terakhir Bunda tips-tipsnya yang bagaimana tips-tips yang biasa terjadi di sentra balok misalnya dalam perkanan penyusunannya kembali beres-beres anak dari Bunda Siti ada tips-tipsnya enggak buat kita para guru tips-tips untuk misalkan membuka sentra balok ya ya atau bagaimana iya dalam kegiatan sentra balok itu Bunda bagaimana tips-tips dalam kegiatan di sentra balok itu Bunda oke tips-tips dalam kegiatan sentra main balok ya sebagai guru tipsnya adalah menstabilkan emosi ya enggak menstabilkan emosi ketika berhadapan dengan anak yang unik serba unik anak-anak itu karena kita masing-masing individu orang dewasa saja unik banyak maunya jadi tipsnya adalah stabilkan emosi kelola emosi dengan bahasa yang baik bahasa yang baik dan benar SPOK kemudian apa namanya untuk kelasnya misalkan kelasnya tipsnya adalah sediakan mainan sesuai dengan judul sentranya sentra balok siapkan mainannya balok jika tidak ada jangan paksakan pakai media-media yang sifatnya bangun rancang atau rancang bangun terbalik ya rancang bangun tipsnya itu saja nah kemudian tips ketika menghadapi anak yang apa namanya sulit diatur atau seringkali memunculkan masalah dengan temannya kita pakai jurus 5 continuum nah itu jurus di sentra-sentra atau pembelajaran metode sentra apa itu 5 continuum yang pertama adalah visualisasi looking on kita mengamati misalkan ada 2 anak nih ada 2 anak yang sedang bermasalah kita lihat aja kita perhatikan dengan baik nanti mereka akan sadar bahwa eh aku lagi ini loh sama temanku tapi didiatin sama bu guru itu bisa melerai permasalahan tapi kalau misalkan langkah pertama tidak apa namanya tidak didengar tidak diperhatikan gitu kan kita kita melakukan langkah kedua yaitu memberikan pertanyaan tidak langsung contohnya sepertinya disini umisiti lihat ada itu ya ada yang ada yang sedang bermasalah ada ada masalah gitu kan nah disitu nanti anak akan menunjukkan responnya reaksinya gitu kan bagaimana ketika kita memberikan pertanyaan tidak langsung itu kemudian yang ketiga kalau yang kedua itu tidak digubis juga maka yang ketiga adalah pertanyaan sebaiknya sebaiknya kita berkomunikasi dengan teman itu dengan bahasa yang baik dan sopan seperti itu ya jadi setelah kita mengamati pasti kita tahu dong permasalahannya apa gitu kan setelah kita mengamati yang kedua kita memberikan pertanyaan tidak langsung yang ketiga kita kasih pertanyaan langsung yang keempat tipsnya adalah lima continuum itu yang keempat adalah memberikan pernyataan memberikan pernyataan langsung oh ya tadi udah ya contohnya yang tadi apa namanya sebaiknya kita berkomunikasi dengan teman dengan cara yang baik dan sopan yang kelima yang kelima tipsnya adalah intervensi secara fisik jadi ketika anak-anak itu tidak menyelesaikan masalah maka kita harus melakukan intervensi fisik kita selesaikan dengan langsung pegang dia tidak tidak seperti ini tidak seperti ini dengan teman kita harus baik dengan teman dengan teman sayang dengan teman seperti itu itu tips-tipsnya ketika menghadapi anak yang sedang bermasalah ada lagi? oke bunda terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas sangat jelas ya bunda kami dari guru-guru Pak Ud se-indonesia mengucapkan terima kasih semoga ilmu yang bunda Siti berikan dapat kita aplikasikan di anak edik ya untuk bunda yanda guru hebat Pak Ud se-indonesia besok kita akan berjumpa lagi dengan bunda Siti Romlah dan tentunya dengan tema yang berbeda besok kita bermain-main di sentral peran ya bunda di jam dan waktu yang sama semoga bunda Siti dalam keadaan sehat dan bunda yanda juga dalam keadaan sehat ya jadi kita bisa sama-sama mendapatkan ilmunya yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita dan anak edik kita ada yang mau disampaikan untuk penutupnya bunda Siti dipersilahkan ya baik terima kasih jujur hari ini adalah hari atau kesempatan pertama yang saya dapatkan dari Mas Agung untuk menyampaikan materi secara online yang sebelumnya secara offline ya di Pak Ut Magarai terima kasih Mas Agung sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada guru-guru PAUT seluruh Indonesia semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kemudian dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan di sekolah maupun pembelajaran secara online insyaallah amin ya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih Bunda Siti Romla selamat sore selamat sore Bunda absennya jangan lupa sebelum live di klik dulu ya di klik dulu selamat sore anak manis yang cerdas selamat sore ini mas semurit saya semurit saya saya udah bensinan itu guru SMP terima kasih Siti terima kasih Bunda Siti selamat selalu Mas Agung muda Siti Assalamualaikum sampai ketemu besok besok kita jumpa lagi di jam dan terima kasih Bunda Siti Bunda Komala iya sama-sama Agungnya gak kelihatan baiklah semuanya sama-sama semuanya 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 ya Bunda walaupun mengajar tidak kejuang mengerdaskan anak semuanya selalu sehat selalu kecil-kecil cabai rawit pedes pedes ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum